Selamat datang kembali di channel youtube perjalanan batin pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu bagian 34. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dan apabila kamu membaca Al-Quran, niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang tertutup dan kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya. Al-Serah 45-46 Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa dia menghalangi mereka untuk memahami firmanya yang dengannya mereka memperoleh manfaat. Ini bukannya menghalangi mereka untuk mengetahui sesuatu yang menjadi bukti atas kesalahan mereka. Karena seandainya mereka sama sekali tidak memahaminya, tentu mereka tidak akan berpaling dan menjauh saat diterangkan tentang ketauhidan Allah. Tatkala mereka berpaling pada saat ketauhidan itu disampaikan, maka ini menunjukkan bahwa mereka memahami ucapan itu. Ini juga menunjukkan bahwa yang menutupi hati mereka adalah seperti sesuatu yang menutupi telinga mereka. Karena sudah pasti mereka tidak kehilangan pendengaran secara keseluruhan dan menjadi tuli, tetapi mereka seakan-akan tidak mendengarnya. Karena itulah, Allah terkadang menafikan pendengaran dari mereka dan terkadang menetapkannya. Allah berfirman Kalau Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Al-Anfa'al, 23 Dimaklumi pula bahwa mereka telah mendengar Al-Quran dan Allah telah memerintahkan Rasulnya untuk memperdengarkannya kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan, peringatan itu niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Al-Mulk, 10 Jadi pendengaran yang dinafikan dari mereka adalah pendengaran yang membawa kepada pemahaman. Seandainya Allah mengetahui, dan Allah maha mengetahui, pen, kebaikan dari mereka, maka Allah akan membuat mereka mendengar apa yang bermanfaat bagi mereka, yaitu pemahaman. Jika bukan itu yang dimaksudkan, maka itu tidak mungkin, karena mereka benar-benar telah mendengar, dan ini yang menjadi bukti kesalahan mereka. Akan tetapi, ketika mereka mendengar seruan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dengan sikap marah, benci, dan tidak suka, maka mereka tidak memahami dan tidak dapat memikirkannya. Karena apabila seseorang sangat membenci dan tidak suka kepada suatu ucapan, maka dia tidak akan memahami maksudnya dan dia seperti orang yang tidak mendengar. Allah Subhanahu Wa Taq'ala berfirman Mereka tidak mampu mendengar dan tidak mampu melihat. Hud, 20 Allah menafikan kemampuan mereka untuk mendengar padahal indera mereka sehat dan baik. Dan yang dimaksud di sini adalah karena kebencian dan keengganan mereka terhadap seruan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka seperti orang yang tidak dapat mendengar dan melihat. Pemakaian kata seperti ini banyak dikenal oleh orang pada umumnya. Seperti ucapan seseorang, saya tidak bisa melihat sifulan dan saya tidak bisa mendengar ucapannya, yang disebabkan karena kebenciannya. Sebagian pengikut aliran Jabariah 58 mengambil ayat ini dan ayat semisalnya sebagai dasar argumen mereka, padahal di dalamnya tidak ada dalil untuk kebenaran pendapat mereka. Hal ini dikarenakan maksud ayat ini bukan peniadaan pendengaran dan penglihatan yang menjadi bukti untuk menyalahkan orang-orang kafir. Tetapi yang dimaksud adalah pencabutan pendengaran yang membawa kepada pemahaman sebagai hasilnya. Memang perkiraan makna dari orang-orang Jabariah terhadap ayat ini dan semisalnya itu benar, tetapi merupakan kewajiban menempatkan Al-Quran dan ayat-ayatnya pada posisinya yang tepat, serta mengikuti kebenaran. Dengan demikian, apabila orang-orang kafir tidak memahami penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Maka mereka tidak mempunyai alasan, sebab kesalahan itu berasal dari dirinya. Mereka seperti orang-orang yang menutup telinga saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menjelaskan kebenaran, sehingga mereka tidak mendengarkannya. Oleh karena itu, mereka tidak akan diampuni. Hal ini seperti perkataan orang-orang kafir. Hati kami berada di dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya dan di telinga kami ada sumbatan dan antara kami dan kamu ada dinding. Fushilat 5 Yang dimaksud oleh orang-orang kafir dalam ayat ini adalah bahwa mereka enggan menerima, enggan mendengar apa yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lebih memilih untuk meninggalkannya. Karena penolakan mereka yang sangat keras terhadap apa yang dibawa Nabi tersebut, maka kedudukan mereka sama dengan orang yang tidak berpikir, tidak mendengar, dan tidak melihat apa yang disampaikan kepada mereka. Inilah yang mereka sesalkan ketika mereka berada di dalam neraka. Dan mereka berkata, Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan, peringatan itu niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Almul 10 Maka, keengganan mereka untuk mendengar dan memikirkan apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perbuatan dosa. Allah Subhanahu Wa Taq'ala berfirman. Mereka mengakui dosa mereka. Maka, kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Almul 11 Allah Subhanahu Wa Taq'ala terkadang menafikan dari orang-orang kafir pendengaran, akal, dan penglihatan secara keseluruhan, terkadang hanya menafikan pendengaran dan penglihatan, terkadang pula hanya akal dan penglihatan, bahkan terkadang hanya menafikan akal. Ketiga hal ini, akal, pendengaran, dan penglihatan, merupakan alat untuk mendapatkan pengetahuan. Maka, penafian terhadap ketiga hal ini berarti penafian terhadap semua jalan pengetahuan. Penafian sebagiannya juga merupakan penafian terhadap semuanya, karena keterkaitan antara ketiganya sangat erat. Apabila hati rusak, maka rusak pula lah pendengaran dan akal, karena hati merupakan pangkal dari keduanya. Jika pendengaran dan penglihatan rusak, maka hati pun rusak. Karena jika seseorang enggan mendengarkan kebenaran dan tidak sudi melihat orang yang menyampaikannya karena benci, maka kebenaran tersebut tidak akan sampai ke dalam hati, sehingga hati pun ikut rusak. Demikian juga jika pendengaran dan akal rusak, maka akan diikuti dengan kerusakan penglihatan. Jadi masing-masing dari ketiga perangkat pengetahuan ini akan sehat apabila yang lainnya sehat dan akan rusak dengan kerusakan yang lainnya. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran ketiga-tiganya dengan jelas sering ditiadakan dari orang-orang kafir. Dengan rincian ini dapat diketahui titik temu antara dua kelompok yang berbeda pendapat mengenai korelasi antara ilmu dan hidayah di atas. Ada pun argumentasi kelompok kedua yang menggunakan firman ala surah al-mulk ayat 2, orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab mengenalnya sebagaimana mereka mengenai anak-anaknya, dan semisalnya, membutuhkan telah lebih lanjut. Karena firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 146, orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, adalah ditujukan kepada ahli kitab yang terpuji dan beriman. Dan apabila Allah akan mencela dan memeritakan tentang pembangkangan serta. Orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka al-kitab sebelum Al-Quran, mereka beriman, pula, dengan Al-Quran itu. Dan apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami, sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkannya. Mereka itu diberi pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka. Al-Kashash 52-54 Maka patutkah aku mencari hakim selain dari Allah, padahal dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terinci? Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka, janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu. Al-An'am, 114 Ini dalam konteks memuji dan memberikan kesaksian kepada mereka, bukan mencela dan memberitahukan pembangkangan serta penentangan mereka, sebagaimana Allah subhanahu wa taq'ala meminta kesaksian mereka dalam firmannya. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan kamu, dan antara orang yang mempunyai ilmu Al-Kitab. Ar-Radeh, 43 Allah berfirman Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. An-Nahl, 43 Orang-orang yang telah kami berikan Al-Kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya, mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Al-Baqarah, 121 Dari Al-Kitab yang didatangkan kepada mereka. Seperti Ibn Masud yang berkata, mereka menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan membacanya sebagaimana diturunkan, serta tidak mendistorsinya sama sekali. Kelompok ini mengatakan bahwa ayat ini diturunkan kepada orang-orang beriman dari kalangan ahli kitab. Ada iuga yang berpendapat bahwa ayat tersebut adalah penjelasan tentang sifat orang-orang muslim, sedangkan Damir, kata ganti ketiga tunggal, dalam. Kembali kepada Al-Quran. Namun, pendapat ini jauh melenceng, sebab diketahui bahwa Al-Quran menentangnya. Kiranya cukup sekian dulu kajian hari ini. Ikuti terus kajian-kajian selanjutnya di waktu dan jam yang sama dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video terbaru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!